Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zerika Pasadwi Sawitri Saya berasal dari jurusan Sosiologi Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Rekayasa Sosial dan Pembelajaran Sosial Rekayasa Sosial Merupakan perubahan sosial Yang direncanakan Dan berupaya mengubah masyarakat Sesuai yang dikendaki Artinya, rekayasa sosial Dilakukan karena adanya Situasi sosial yang berjalan Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Sehingga Dapat menimbulkan masalah-masalah sosial Selain itu Dalam rekayasa sosial Diupayakan strategi-strategi Untuk mewujudkan kehidupan sosial Menjadi lebih baik Tujuan dari rekayasa sosial Yaitu Menjadikan masyarakat dengan suatu tatanan Dan sistem yang lebih baik Sesuai dengan apa yang dikendaki Oleh sampel rekayasa Perubahan positif Yang menuju kualitas hidup Lebih baik Atau menuju masyarakat adil Demokratis Serta pada akhirnya Mengatasi berbagai masalah sosial Yang muncul Ada pun tahapan-tahapan Rekayasa sosial Yaitu sebagai berikut Pertama Pengumpulan informasi Tentang target Misalnya Masyarakat Kemudian membangun hubungan baik Dengan target tersebut Atau seseorang yang penting Untuk kesuksesan kegiatan Kedua Identifikasi masyarakat Dengan mengklasifikasikan Dalam kategoris Contohnya Toko masyarakat Suktur Dan masyarakat biasa Karakteristik Contohnya Toko agama Ketua RT Dan ketua RW Serta pemetaan Contohnya Kelurahan Ketiga Hasil identifikasi tersebut Selanjutnya Dilakukan pendekatan Berbasis masyarakat Tujuan dari pendekatan Yang berbasis masyarakat Adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat Dalam upaya menangani Permasalahan yang terjadi Di lingkungan Keempat Pelibatan kegiatan Dengan maksud Untuk peningkatan Pengetahuan masyarakat Melalui Edukasi Sosialisasi Dan kunjungan Selain itu Adanya pembentukan kelompok Kelima Evaluasi tindakan Dengan mengukur Capaian aktivitas mitra Untuk melakukan pendekatan Kepada masyarakat Sekitar Dan peningkatan Kapasitas pemahaman Contoh dari Rekayasa sosial Yaitu Mode transportasi Bus Transjakarta Yang memiliki dampak positif Bagi masyarakat Seperti bebas pacat Mengurangi polusi Dan meningkatnya Solidaritas sosial Dengan demikian Beban kendaraan Di Jakarta Pelahan pun berkurang Pembelajaran sosial Merupakan suatu proses Interaksi yang melibatkan Masyarakat Dalam ruang lingkup belajar Mengenai lingkungan sekitar Dengan adanya Pembelajaran sosial Maka akan membentuk hubungan Antara stimulus dan respon Yang memandang bahwa Tingkah laku masyarakat Adalah hasil dari latihan-latian Atau kebiasaan-kebiasaan Mereaksi Terhadap kejadian tertentu Yang dialami oleh masyarakat tersebut Ciri-ciri teori belajar sosial Yaitu sebagai berikut Pertama Unsur pembelajaran utama Ialah pengamatan dan peniruan Kedua Tingkah laku model Boleh dipelajari melalui bahasa Teladan, nilai, dan sebagainya Tiga Proses pembelajaran meliputi Perhatian, mengingat, peniruan Dengan tingkah laku Atau timba balik yang sesuai Diakhiri penguatan yang positif Kelebihan teori belajar sosial Berdasarkan Albert Bandura Yaitu sebagai berikut Pertama Lebih menekankan Bahwa lingkungan dan perilaku seseorang Dihubungkan melalui sistem Konektif orang tersebut Kedua Mengurangi kesenjangan antar manusia Ketiga Seseorang dapat mampu mengenal lingkungannya Dimana akan ada pengalaman Dan pengetahuan baru Yang diperoleh dari hasil interaksi Yang dilakukannya Terima kasih Hanya itu yang dapat saya sampaikan Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!